Intro Anggota Komite Eksekutif PSSI Hasani Abdul Ghani memastikan Tijani Ray Jenders menolak untuk bergabung dengan Timnas Indonesia Kepastian ini diungkapkan Hasani lewat unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 18.2 sore WIB Hasani mengabarkan bahwa Tijani Ray Jenders belum berminat bergabung dengan Timnas Indonesia Baru dikabarkan dari kolega di Eropa, dimana Tijani Ray Jenders belum berminat bergabung Timnas Indonesia Semoga next time dia berminat, tulis Hasani dikutip dari akun Instagramnya Hasani mengaku mendapatkan kabar ini dari koleganya di Eropa yang sudah berkomunikasi langsung dengan manajer Tijani Ray Jenders Saya dapat kabar via telepon, kolega kami berbicara sama manajernya Tijani Ucap Hasani kepada Knindonesia.com pada Jumat 18.2 petang WIB Tidak bilang alasan yang spesifik mas Dia hanya bilang belum berminat untuk saat ini, ujar Hasani menambahkan Ray Jenders merupakan pemain berdarah Belanda yang saat ini membela asal kemar Pemain berusia 23 ini berposisi sebagai gelandang Jam terbangnya di kompetisi musim ini lumayan mentereng Mantan pemain Belanda U20 ini sudah 20 kali tampil di RADC 2021-2022 Dari jumlah tersebut Ray Jenders melesakkan 2 gol dan menyumbang 2 gol Total, Ray Jenders telah 55 kali membela asal kemar Mengacu laman resmi RADC, Ray Jenders telah melakukan 469 umpan sukses Dari 661 menit main pada musim ini Dari jumlah itu, 90 di antaranya merupakan umpan kunci Ia juga berhasil menciptakan 17 dribble sukses Pemain kelahiran tanggal 29 Juli tahun 1998 ini memulai karir mudanya Dengan membela P.E.C.E.U.T. pada 2011 Kemudian ia membela F.C.U.N.T.U.17 pada 2014 Lantas CSV-28 pada 2015 Selanjutnya ke P.E.C. Zole dan Asal Kemar pada 2017 Ray Jenders terikat kontrak dengan Asal Kemar hingga tanggal 30 Juni tahun 2025 Menurut Transformer, laman penyedia data transfer asal Jerman harga pasarannya mencapai 1,2 juta euro atau setara 20,86 miliar rupiah. Pemain dengan tinggi 183 cm ini diketahui memiliki darah keturunan dari pihak ibu. Ayahnya, Martin Reinders, diketahui menikahi gadis Maluku karenanya akan mulai mengontak sang pemain lewat agennya. Usai Tijani Reijenders menolak tawaran gabung Timnas Indonesia, PSSI kini tengah menunggu respons dari beberapa pemain keturunan lainnya yang direkomendasikan Sinta Aeyong. Sekarang kami lagi menunggu respons dari beberapa pemain lainnya yang direkomendasi oleh Coach Sinta Aeyong. Semoga target untuk 4 pemain tetap tercapai, kata Hasani. Terima kasih telah menonton!